jika ada benda yang menghalangi sinar yang dari led ke foto transistor maka led ini akan mati saya praktekkan seperti ini saya lepaskan menyala lagi ini sebaliknya ketika slot terhalang maka led ini akan menyala ya ini lednya menyala kertas saya lepaskan ibaratkan ini ada sebuah kayu yang masuk ke bagian mesin pemotong ya motor berputar kita lihat ini berjalan terus sampai kayunya habis dan motor akan berhenti perhatikan motor ya motornya Halo dan apa kabar teman-teman semua kita kembali dalam teknik siden bermacam-macam teknik ada di sini tentunya kali ini kita akan kembali belajar tentang komponen elektronik kalau di meja saya ini ada sebuah cawan yang berisi komponen elektronik salah satunya berbentuk seperti ini atau seperti ini seperti ini ini adalah komponen elektronik apa namanya orang biasa menyebut ini adalah optocoupler tapi pada video yang sebelumnya saya membahas tentang optocoupler tapi bentuknya seperti ini sebuah IC berkaki empat atau seperti ini berwarna putih ketika saya mencoba mencari informasi tentang optocoupler saya cari melalui Google tentunya saya gunakan kata kunci optocoupler yang saya dapatkan kita lihat sebagai gambar saja yang saya dapatkan adalah seperti ini sejenis IC berkaki 4 salah satu contohnya ini tapi kalau saya mengetikkan dengan saya tambahkan sensor pada bagian depannya saya cari yang saya dapatkan adalah seperti ini salah satu gambarnya ini tentunya menyerupai yang ini berarti ini kita sebut sensor optocoupler prinsipnya sensor optocoupler dan optocoupler ini ini hampir sama hanya saja pada sensor optocoupler ini ini susunannya terpisah sedangkan ini terintegrasi menjadi satu dalam sebuah chip untuk yang ini saya sudah bahas pada video yang sebelumnya karena itu saya akan membahas untuk yang ini sensor optocoupler ini sensor optocoupler ini banyak kita temukan pada mesin jadi pada mesin-mesin contohnya pada printer sebagai sensor kertas atau sebagai encoder pada bagian print head kita akan pelajari cara kerja dari sensor optocoupler ini melalui sebuah rangkaian yang sederhana saja tentunya saya membutuhkan ini sebuah breakboard untuk membuat rangkaian kemudian saya gunakan satu buah ini sensor optocoupler saya membutuhkan juga beberapa transistor beberapa resistor kemudian LED dan juga beberapa jumper tidak lupa sebuah adapter atau power supply saya gunakan charge HP bekas saya akan buat rangkaiannya rangkaian sederhana yang saya buat bentuknya seperti ini di sini ada sebuah sensor optocoupler kemudian resistor kemudian resistor 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 jadi tiga buah resistor satu buah LED dan transistor ada beberapa jumper di sini tegangan suplai 5V sudah masuk saya akan coba hidupkan kita lihat LED ini menyala saya mempunyai ini sebuah kertas panjang kertas ini jika saya masukkan ke bagian slot dari optocoupler ini ini LED akan mati ya seperti ini saya lepaskan menyala kemudian saya membuat lubang juga pada kertas ini ini akan saya letakkan pada slot di sini ketika saya dorong pada bagian yang tidak berlubang masuk ini akan mati saya dorong lagi sampai ke bagian yang berlubang LED menyala kemudian saya dorong lagi ke bagian yang tidak berlubang LED mati saya dorong lagi ke bagian kertas yang berlubang LED menyala pada posisi yang lebih dekat ini bagian sensor optocoupler ini pada bagian slotnya jika ada benda yang menghalangi sinar yang dari LED ke foto transistor maka LED ini akan mati saya praktekkan seperti ini saya lepaskan menyala lagi saya coba lagi dengan yang ini kertas berlubang saya masukkan mati saya geser menyala mati lagi menyala rangkaian ini kalau digambarkan rangkaiannya hanya seperti ini ini sensor optocoupler kemudian ini bagian slot kemudian ini bagian LED yang memancarkan sinar dan ini foto transistor LED mengarah ke sana arah sinarnya kemudian ini LED merah tadi yang menyala tegangan tegangan sublui 5V ketika pada bagian slot ini saya berikan penghalang seperti ini maka LED ini akan mati ketika penghalang dilepaskan LED akan menyala kemudian apakah ini rangkaian seperti ini ini bisa kita buat sebaliknya kalau ini ketika slot tertutup LED mati slot terbuka LED menyala kita balik menjadi ketika slot tertutup LED menyala dan slot terbuka LED akan mati tentunya bisa kita akan buatkan rangkaian dan kita juga perlu tambahan transistor dan resistor tentunya ini untuk rangkaian yang sebaliknya kita akan coba berikan tegangan 5V kalau kalau pada rangkaian yang tadi ketika bagian ini sensor auto poplar ini slotnya terhalang itu LED nya akan mati tapi rangkaian yang ini ini sebaliknya ketika slot terhalang maka LED ini akan menyala saya coba masukkan kertas ini ke dalam slot ya ini LED nya menyala kertas saya lepaskan mati saya masukkan lagi kertasnya LED nya menyala saya gunakan kertas berlubang ini saya masukkan menyala tepat pada lubang mati tertutup lagi menyala tepat pada lubang lagi mati ini rangkaian yang sebaliknya terus apakah ini bisa kita aplikasikan ke mesin tentunya bisa saya akan coba aplikasikan pada sebuah motor atau dinamo mini saya akan menggunakan ini sebuah dinamo ini dinamo bekas VCD ini saya ibaratkan sebagai motor penggerak sebuah gergaji jadi ini diibaratkan sebagai motor penggerak gergaji saya akan terapkan saya ganti beberapa komponen ini motor saya pasang ya seperti ini ini saya bersihkan motor ini kita ibaratkan sebagai motor penggerak untuk sebuah mesin gergaji besar kemudian sensor optocoupler ini dia akan menyeleksi apakah pada bagian mesin itu sudah ada kayu yang masuk dan siap untuk dipotong jadi ketika ini nanti ada benda atau ini sajalah ini diibaratkan mekanisme sensor kayu ketika ini masuk ke sana terdorong oleh kayu maka motor ini akan berputar kita coba saya akan beli tegangan kemudian ibaratkan ini sebuah sensor yang terhubung ke kayu dan kayu sudah terdorong ke mesin motor berputar kita lihat ini motor berputar ketika ini saya tarik kita lihat motor berhenti perhatikan lagi motornya ini saya dorong ke depan ya motor berputar kembali ini berjalan terus sampai kayunya habis dan motor akan berhenti kita ulangi lebih dekat ini motor dalam keadaan berhenti ibaratkan ini ada sebuah kayu yang masuk ke bagian mesin pemotong ya motor berputar kita lihat ini berjalan terus sampai kayunya habis dan motor akan berhenti perhatikan motor ya motornya berhenti tentunya ini hanyalah sebuah penerapan sensor dengan rangkaian yang sederhana untuk penerapan pada rangkaian besar seperti digunakan pada mesin-mesin tentunya rangkaiannya tidak sesederhana ini rangkaiannya pastinya akan lebih rumit menggunakan komponen-komponen yang tentunya sudah diperhitungkan untuk kuat arusnya dan sebagainya jadi hari ini kita belajar tentang sensor optocoupler bila teman-teman menyukai video ini silahkan berikan like-nya untuk yang belum subscribe silahkan subscribe dan berikan komentar-komentarnya terima kasih terima kasih